Terima kasih Terima kasih Dan di depan adalah seorang Oswaldo Moreno dan juga Park Junghwan Kedua pemain yang sangat sensasional dan menyelamatkan PSM Makassar dari jeratan degradasi Dan ya mitra sepak bola ini dia kick off babak pertama Persib Bandung menghadapi PSM Makassar Percobaan langsung dan oh Kita lihat tadi sebuah percobaan yang cukup brilliant dari Eka Ramdhani Dan melihat keadaan lapangan sedikit becek di depan penjaga gawang kita lihat Cukup berbahaya tadi bounce dari deflection yang terjadi Sam Siddar hampir saja kelabakan tadi Kita melihat ya ini adalah kecerdikan seorang Eka Ramdhani Artinya ia tahu bahwa posisi penjaga gawang depannya lapangan tidak sempurna Dan ada baiknya melakukan shooting dari jarak jauh Langsung dari tujuh lapak Oh bahaya sekali Hampir saja Osvaldo kemelut di depan gawang Tidak dapat dimanfaat oleh Osvaldo Bola-bola mati Bola-bola mati Sangat baik oleh Pak Terlalu sekali Namun masih dapat dipotong oleh Nova Arianto Setelah Bontang Bontang FC Kembali kita melihat percobaan dari para pemain PSM Yang kita melihat juga ingin mencetak gol dengan lekas Sebab pojok pertama untuk PSM Samson Dalam kotak punya Langsung bawang sebuah Hampir saja jump hack dari Oscar Osvaldo Moreno Sangat berbahaya soalnya Osvaldo Moreno Kita lihat umpannya sangat baik dari Samson Sangat bebas itu Sebenarnya ini mungkin masalah dari lini belakang Persibano Mereka lebih banyak mengawasi bola ya Daripada pergerakan pemain PSM Akasar Sehingga kerap kali mereka kecolongan Budi Sudarsono Baik sekali Percobaan dari luar kotak finalte oleh Budi Sudarsono Masih melebar Betul sayangnya kita melihat tendangan Budi Budi Sudarsono Budi Sudarsono Lagi-lagi Samsidar Sangat baik antusipasi dari Samsidar Oh Kasih bisa adanya 1-0 Untuk Persibano Lewat kaki Eka Ramdani Samsul Langsung kosong Oh Ada pelanggaran nampaknya dari Osvaldo Sebelum dia menyuntul bola Iya Kita lihat Saya pikir ini sesuatu yang tidak perlu Iya Park sangat Tidak pantas melakukan apa yang dia lakukan Menorong Wasid tadi Betul dan Handsball nampaknya Kita melihat penting bagi Wasid disini untuk mengambil sikap Kita lihat protes oleh pemain-pemain PSM Makasar Kita melihat sekarang dalam tayangan ulang Jelas sekali Handball Dan beruntung juga bagi Markus Karena ia pun tidak sempurna tadi Oh Lepas Hampir saja Namun cukup cepat Markus menyambar bola liar Seharusnya tidak perlu terjadi tadi apabila Christian René Martinez Lebih jeli lagi dalam melihat run yang dilakukan oleh Park Kita lihat hampir saja kecolongan tadi Christian René Saya pikir itu adalah inisiatif yang baik dari Markus Untuk langsung maju dari garis gawangnya Di sisa babak pertama ini Dan ya Wasid Jumadi Meniupkan fluid panjang Tanda berakhirnya Babak pertama Persib Bandung Menghadapi PSM Makasar Sudah bersiap-siap Wasid Jumadi Effendi Untuk meniupkan fluid Tanda babak kedua Akan segera dilaksanakan Ladiah Babak kedua Persib melawan PSM Makasar Loco Gonzalez Loco Gonzalez Lemah saja Kita melihat gerakan memutar badan Heronel Lincoln Sangat berbahaya Sangat berbahaya Christian René Martinez Kembali di depan gawang Dibuang saja oleh Nova Arianto Saya pikir ini sebuah Sindrom yang sangat berbahaya Bagi Persib Bandung Dimana kita melihat tadi Markus tidak bisa mengalur dengan Dan kita melihat bagaimana peluang Yang dihasilkan melalui umpan Seorang Heronelie Hampir dimanfaatkan oleh Park Dan juga Oswaldo Dan Dengan segerombolan Pemain Persib Bandung Yang mampu menyelamatkan gawang mereka Dan akhirnya Nova melakukan Clearance Kita lihat ada saling mengandalkan Di lini pertahanan Persib Bandung Dan Markus tadi tidak memotong bola Ya tadi kita melihat Ada sebuah pelanggaran lagi Dari lini belakang Persib Dan Ini dia kembali sebuah kan Sebagai PSM Makasar Untuk mengejar defisit Menyamakan kedudukan Dan jika hal ini Kerap terulang Bukan tidak mungkin Meraih kemenangan Samsul Tangkap saja yang baik oleh Markus Bila dia pemainnya Sudah mengoleksi 6 kartu kuning 1 kartu merah Kapten ke sebelah sana Terkenal ganas Di tengah lapangan Andaikan saja PSM Makasar lebih tenang lagi Dan lebih baik dalam Organisasi serangan-serangan Yang mereka lakukan Bukan tidak mungkin Mereka bisa mencuri gol Sebuah langsung sembuh Langsung sembulan Ada Eloko Gonzales Eloko Gonzales Eloko Gonzales 18 gol Di Liga Indonesia Kali ini Satu gol lagi Masih tertinggal dari Torehan Aldo Barreto Safe yang harusnya dilakukan Di sini Yang sebenarnya Ataupun seharusnya Bisa digapai Oleh seorang Markus Namun dia memilih untuk menepisnya Dan ini juga Kita melihat bagaimana Markus yang Kecolongan Rahmat Ya Kecolongan oleh Rahmat Ya Sudah melewati injuri tahunan Akhirnya Wasid Jumadi Effendi Meniupkan Pluit panjang Tanda berakhirnya Pertandingan Persib Bandung Menghadapi PSM Bakasar